Cek cek cek, hai guys, selamat datang di sykofis channel Oke, siapa nih diantara kita semua yang ini memiliki ikan cana maru seperti milik Fajar Arif, Tongfish ataupun Bosboskyu Dalam video ini kita akan bahas cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru sehingga menjadi ikan cana kontes seperti milik mereka semua Tak lupa kita cek dulu intro berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, seperti sudah disampaikan di video di awal tadi bahwa di video ini akan membahas beberapa cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru sehingga menjadi ikan cana kontes Di video ini kita akan review beberapa video para youtuber ternama dan terpercaya sebagai sumber informasi dalam cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru sehingga menjadi ikan cana juara kontes Seperti kita lalu bersama Bahwa ikan cana bahwa ikan cana akhir-akhir ini sedang menjadi pemadona di dalam dunia ikan hias indonesia Di video ini nanti kita akan tunjukkan beberapa contoh ikan cana maru yang sudah berhasil di treatment dan dirawat dengan cara sebaik-baiknya Sehingga sehingga ikan cana maru tersebut bahkan bisa laku terjual di negara Malaysia dengan harga antara 20-30 juta rupiah Nominal tersebut sangatlah wajar apabila kita ketahui bahwa bagaimana cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru itu tidaklah mudah Sehingga ikan cana maru tersebut menjadi ikan yang sangat berkualitas Nominal tersebut tidak bisa menjadi sebuah patokan ya guys ya Bahwa seekor ikan nantinya akan terjual dengan harga 20-30 juta rupiah saja Bahkan nanti ada yang bisa terjual lebih di angka nilai tersebut Bahkan ada yang bisa sampai 50 juta rupiah ataupun lebih Tujuan dari video ini kita buat selain untuk review beberapa cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru Kita juga dapat merestarikan dan memisarkan nama jenis ikan cana di dunia ikan hias Indonesia Sehingga menjadi ikan hias yang populer seperti saudara tuanya yaitu ikan arwana Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa ikan arwana adalah rajanya ikan hias di Indonesia bahkan di mancanegara ataupun luar negeri Di dunia internasional di dunia ikan hias Nama jenis ikan arwana sudah sangat populer dan sangat diakui sebagai rajanya ikan hias Banyak keeper ataupun hobis di mancanegara ataupun luar negeri sangat mengidamkan bisa memiliki ikan jenis arwana Terutama jenis ikan arwana yang berasal dari Indonesia Apakah itu spread ataupun golden red ataupun jenis-jenis yang lain Itu adalah beberapa jenis arwana yang sangat diidamkan oleh para keeper dan para hobis luar negeri Oleh sebab itu besar harapannya dari video review tentang cara perawatan dan cara treatment ikan cana maru ini Nantinya akan bisa dimanfaatkan dan dipergunakan oleh kita bersama Untuk media belajar dan edukasi bagaimana cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru Sehingga menjadi ikan yang sangat berkualitas Oke guys di video review ini kita akan review beberapa sumber youtuber-youtuber yang sudah terkenal Yang sudah dicampaikan di depan tadi Sumber channel dari beberapa youtuber tersebut Di antaranya adalah Yang pertama riding and fishing Yang kedua AP explore Yang ketiga channel kita official Yang keempat channel youtube Hoichi Johan Dan yang terakhir yang kelima Channel youtube Franky Wijaya Oke guys jangan lupa juga untuk selalu subscribe like comment and share semua channel channel youtube video Untuk para youtuber-youtuber tersebut agar kita juga dapat membantu dalam perkembangnya channel channel youtube para youtuber-youtuber tersebut Sehingga sehingga perkembangan nama besar ikan cana tetap berjaga di dalam dunia ikan bias Indonesia Oke guys di video yang pertama yang akan kita review di dalam video channel psycho fish kali ini adalah channel youtube riding and fishing Mungkin disini di antara teman-teman semua banyak yang bertanya kenapa channel youtube riding and fishing kita pilih sebagai sumber dari informasi cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru Silahkan subscribe kemudian teman-teman cek sendiri di channel tersebut Dimana channel tersebut dimiliki oleh seorang yang berasal dari kalimantan Langsung dimana pemilik akun youtube tersebut sudah terbiasa hidup dengan alam sekitar kalimantan Beliau sangat menguasai dan sangat paham tentang alam sekitar kalimantan Dan juga banyak channel-channel beliau yang membahas ataupun sudah mempraktekan sendiri cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru Sehingga tidak salah apabila beliau ataupun channel beliau ini Kita pilih sebagai sumber informasi tentang cara perawatan dan cara treatment ikan cana maru Silahkan di subscribe Share like and comment Semua video channel youtube tersebut Karena disitu akan banyak pembelajaran dan edukasi tentang cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru Dengan berbagai sumber informasinya Namun untuk kali ini yang akan kita review adalah Video channel Yang berjudul proses pembentukan bunga cana maru Maru yodes part 1 Dan juga part 2 Disitu nanti akan kita bahas bagaimana cara treatment dan cara perawatan ikan cana maru Oke Di dalam video tersebut disampaikan bahwa Pembentukan Sel kromatopor Ataupun sel atau sel kelompok yang mengandung pigment maram pada sisik ikan Khususnya Untuk bunga ikan cana maru Terbentuk Dari Berbagai faktor sumber Yang Menyertainya Yang pertama disitu disebutkan bahwa Bunga pada ikan cana maru terbentuk Karena Faktor yang pertama yaitu genetikal Genetik disini yang berarti bahwa Seekor ikan cana maru Pastilah memiliki Gen bawaan Yaitu yang terbentuk Dari Gen Orang tuanya atau indukannya Dari indukan jantan atau penyedina Yang memiliki Bunga sedikit Bunga sedang Ataupun bunga banyak Disitu nanti akan mempengaruhi Pada Anakan yang Menetas dari Kedua induk tersebut Apabila Sepasang ikan cana maru Dari indukan jantan dan penyedina Yang memiliki bunga sedikit Ada kemungkinan Nanti pada anaknya Juga akan Memiliki Bunga yang sedikit Namun itu juga nanti akan Terbentuk dari Banyak faktor lagi Seperti mungkin Kakek neneknya Memiliki bunga Seperti apa Begitu pula Sebaliknya Apabila Sepasang ikan cana maru Yang memiliki Bunga banyak Kemudian dikawinkan Dan memiliki Beberapa anak Ada kemungkinan Bakalan anak tersebut Akan memiliki Bunga yang banyak juga Tapi Itu juga akan Ditambah juga Dengan faktor Genetikal Kakek neneknya Apabila Kakek neneknya Mungkin Salah satu Atau Buyutnya juga Memiliki Bunga yang sedikit Ada kemungkinan juga Anakan tersebut Akan memiliki Bunga yang sedikit Dari faktor yang pertama ini Dari sekopi sendiri Akan menambahkan Faktor karakter Dan faktor kenyamanan Dari ikan masing-masing Apa itu faktor karakter? Faktor karakter adalah Faktor sifat Yang melekat pada Gen Ataupun Faktor bawaan Pada tiap Ikan cana maru Sedangkan faktor kenyamanan Yaitu Faktor mental Bawaan dari Ikan cana maru Yang dibawa oleh Gen ikan itu Masing-masing Jadi menurut Sekopi sendiri Faktor gen Faktor karakter Ataupun sifat Ataupun Faktor kenyamanan Dan mental Yang dibawa oleh Tiap ikan cana maru Sangat akan mempengaruhi Pada hasil akhir Dari proses treatment Pembentukan bunga Pada ikan cana maru Penjelasan lebih lanjut Mengenai hal ini Nanti akan kita sampaikan Pada tiap penjelasan Ataupun tiap review Pada bagian yang kedua Ketiga Ataupun keempat Dan kelima Dari Bahasan mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan bunga Pada ikan cana maru Oke Pada tampilan Gambar yang kedua Disini disebutkan bahwa Ikan cana maru Memiliki bunga Akan terbentuk Dari faktor yang kedua Yaitu faktor pakan Disini disebutkan bahwa Pakan yang membentuk Bunga pada Ikan cana maru Nanti akan dibagi menjadi dua Yaitu pakan alami Dan pakan non-alami Penjelasan dari pakan non-alami Disini Yang termasuk dari pakan non-alami Ada beberapa macam Diantaranya seperti Pelet Udang kering Ataupun maggot kering Disini yang berarti bahwa Sumber makanan yang diberikan pada Ikan cana maru Yaitu yang berasal dari Pakan kering Ataupun bukan pakan hidup Ataupun bukan pakan basah Yaitu pakan yang diolah terlebih dahulu Yang berasal dari Beberapa sumber pakan Seperti ikan Udang Ataupun Makanan-makanan alami Yang biasanya diberikan kepada Ikan cana maru Cuma sudah diolah terlebih dahulu Menjadi Pakan kering Sumber pakan yang kedua Yaitu pakan alami Pakan alami ini Bisa kita temui di Banyak Toko ikan Ataupun Pasar ikan hias Di sekitar kita Banyak contoh seperti Anakan ikan Ikan cere Ikan nelem Udang basah Cacing Magot hidup Yang intinya Berasal dari Beberapa sumber pakan Yang masih hidup Ataupun sudah Mati dan dibekukan Dengan menggunakan Treaser Nah Dari kedua sumber pakan tersebut Pakan manakah yang menurut saya Kofis Lebih baik Ataupun Akan baik Terhadap Treatment ikan cana maru Menurut sekofis sendiri Kedua pakan tersebut Bagus diberikan Kepada ikan cana maru Kita Dengan catatan Asal Di aplikasikan Sesuai dengan Porsinya Namun jangan lupa ya Guys ya Bahwa Sudah disampaikan pada Faktor yang pertama tadi Bahwa Faktor gen Faktor sifat Ataupun karakter Dan kenyamanan Ataupun mental Dari setiap ikan Ikan cana maru Sangat besar Mempengaruhi Pada tiap treatment Ataupun perawatan Pembentukan Bunga pada Ikan cana maru Pada pemberian pakan Faktor gen Karakter Sifat Mental Ataupun kenyamanan Sangat berpengaruh Pada pembentukan Bunga pada ikan cana maru Jangan lupa Ikan cana maru Juga adalah Makhluk hidup Seperti manusia Mereka Punya Karakter Sifat Ataupun mental Masing-masing Ada karakter ikan Yang lebih senang Apabila diberikan Pakan Hidup Ataupun pakan basah Namun Ada beberapa Ikan cana maru Yang memiliki Karakter Ataupun sifat Dan mental Yang lebih senang Apabila diberikan Pakan kering Disini Kita sebagai keeper Harus tahu Seperti apa Karakter dan sifat Serta mental Ikan cana maru Kita masing-masing Di rumah Apabila Dengan treatment Yang pertama Dengan pemberian Ikan Atau makanan Basah Dalam berjalanan Waktu Ikan tersebut Akan maksimal Dalam pertumbuhan Calon bunga Ataupun bunga Maka Lebih maksimal Kalah Dengan pemberian Ikan Ataupun Pakan basah Begitu juga Sebaliknya Apabila karakter Ataupun Sifat dan mental Ikan kita Lebih cenderung Suka Diberikan Makanan kering Maka Berikanlah Porsi Lebih banyak Makanan kering Namun Jangan lupa Ada juga Karakter ikan Yang memiliki Sifat Ataupun mental Dengan pemberian Pakan Keduanya Maka Jangan lupa Karena Kita harus tahu Berapa porsi Yang harus diberikan Kepada Ikan cana maru Kita Apakah Porsi Lebih banyak Makanan basah Ataupun Porsi Lebih sedikit Untuk Makanan kering Itu harus Disesuaikan Dengan sifat Karakter Dan mental Ikan kita Masing-masing Faktor Yang ketiga Yaitu Faktor Pencahayaan Dimana Kita sudah Ketahui Juga Sama-sama Bahwa Setiap Hobis Dan Para Kipper Memiliki Cara Treatment Dan cara Perawatan Ikan cana maru Dengan Cara yang Berbeda-beda Disini Sumber Pencahayaan Bisa Kita bagi Menjadi Dua Yaitu Cahaya Non-alami Ataupun Disebut Indoor Ataupun Cahaya Alami Penjelasannya Yaitu Bahwa Sumber Cahaya Non-alami Ini Berasal Dari Lampu Ruangan Ataupun Lampu Yang Diletakkan Berdekatan Langsung Di Atas Akwarium Disini Indoor Yang Dimaksud Adalah Diletakkan Dalam Ruangan Rumah Dimana Itu Sudah Sangat Tertutup Dimana Ikan Akan Mendapatkan Sumber Cahaya Yang Berasal Dari Lampu Ruangan Saja Ataupun Lampu Yang Diletakkan Di Atas Akwarium Disini Nanti Akan Banyak Macam Lampu Yang Beredar Di Pasaran Nanti Teman Teman Semua Bisa Memilih Mana Yang Sesuai Dengan Ikan Cana Sehingga Ikan Cana Teman Teman Semua Akan Nyaman Dan Memiliki Perform Yang Maksimal Sehingga Akan Berdampak Pada Calon Bunga Bahkan Menjadi Bunga Yang Sudah Matang Sumber Cahaya Yang Kedua Yaitu Sumber Cahaya Alami Disini Disebutkan Bahwa Itu Berarti Semi Outdoor Ataupun Full Outdoor Yang Berarti Bahwa Teman Teman Semua Kita Semua Bisa Mentreatment Ataupun Merawat Ikan Cana Maru Kita Yang Sudah Di Rawat Di Dalam Akuarium Ataupun Di Media Apapun Itu Yang Diletakkan Dan Diposisikan Di Semi Outdoor Dan Full Outdoor Disini Penjelasannya Adalah Semi Outdoor Itu Mungkin Diletakkan Yang Setengah Dalam Ruangan Ataupun Setengah Di Luar Ruangan Seperti Mungkin Di Samping Jendela Ataupun Di Emperan Rumah Kita Bisa Ataupun Mungkin Di Luar Ruangan Di Emperan Rumah Yang Itu Sedikit Kena Pencahayaan Sinar Matahari Dan Sedikit Tertutup Oleh Ruangan Rumah Kemudian Cahaya Alami Yang Sudah Pasti Full Outdoor Adalah Teman-teman Bisa Meletakkan Ikan Dalam Akwarium Ataupun Media Tersebut Di Luar Ruangan Ataupun Di Luar Rumah Full Tanpa Ada Perlindungan Atap Sama Sekali Di Media Ikan Tanah Maru Tersebut Lebih Bagus Mana Antara Treatment Indoor Ataupun Odor Menurut Sekofi Sendiri Antara Treatment Odor Dan Indoor Itu Sama-sama Bagus Apabila Diterapkan Sesuai Dengan Karakter Gen Ataupun Sifat Dan Kenyamanan Ikan Tanah Maru Itu Masing-masing Disini Berarti Bahwa Kita Sebagai Keeper Harus Tahu Terlebih Daru Sifat Karakter Ataupun Mental Ikan Kita Seperti Apa Apabila Ikan Tanah Maru Kita Dengan Sifat Atau Karakter Dan Mental Lebih Nyaman Untuk Berada Di Luar Ruangan Maka Maksimalkan Kondisi Tersebut Dengan Meletakkan Media Aquarium Atau Tank Ikan Ikan Tanah Maru Kita Untuk Selalu Lebih Banyak Berada Di Luar Ruangan Ataupun Odor Begitu Juga Sebaliknya Apabila Ikan Tanah Maru Kita Memiliki Sifat Karakter Dengan Mental Dan Kenyamanan Lebih Senang Berada Di Dalam Ruangan Maka Maksimalkan Hal Tersebut Letak Letakkanlah Tank Ataupun Aquarium Kita Selalu Untuk Berada Di Dalam Suatu Ruangan Oke Guys Faktor Keempat Faktor Keempat Disini Adalah Faktor Usia Ataupun Ukuran Dari Ikan Cana Maru Faktor Usia Dan Ukuran Disini Dibagi Menjadi Tiga Yang Pertama Usia Baby Ataupun Ukuran Di Antara 1 Sampai 15 Sentimeter Usia Baby Ataupun Di Antara 1 Sampai 15 Sentimeter Biasanya Ikan Cana Maru Hanya Akan Memiliki Garis Tanda Merah Lurus Panjang Dari Kepala Sampai Ujung Ekor Ikan Cana Maru Pada Usia Dan Ukuran Ini Biasanya Ikan Cana Maru Belum Ada Sama Sekali Tanda Tanda Akan Tumbuh Cabu Faktor Usia Atau Ukuran Yang Kedua Yaitu Ukuran Remaja Ukuran Remaja Dari Ikan Cana Maru Berada Di Kisaran Antara Ukuran 15 Sampai 25 Sentimeter Pada Usia Ataupun Ukuran Ini Biasanya Ikan Cana Maru Sudah Akan Menunjukkan Tanda Tanda Akan Tumbuh Cabu Bahkan Apabila Ikan Cana Maru Kita Dirawat Ataupun Ditritmen Dengan Cara Yang Maksimal Biasanya Pada Usia Ataupun Ukuran Ini Ikan Cana Maru Kita Sudah Akan Tumbuh Cabung Dengan Maksimal Juga Faktor Usia Dan Ukuran Yang Ketiga Yaitu Usia Dewasa Dimana Ikan Cana Maru Pada Usia Ini Akan Memiliki Ukuran Antara Kisaran 25 Sampai 50 Sentimeter Pada Usia Dewasa Ataupun Pada Ukuran Ini Sudah Seharusnya Ikan Cana Maru Sudah Akan Tumbuh Cabung Dengan Maksimal Ataupun Cabung Yang Sudah Full Bunga Jadi Faktor Usia Dan Ukuran Pada Ikan Cana Maru Ini Ini Adalah Gambaran Dasar Yang Terjadi Pada Tertumbuhan Setiap Ikan Cana Maru Namun Menurut Secovi Sendiri Hal Ini Belum Tentu Bisa Menjadi Sebuah Patokan Ataupun Pegangan Pada Setiap Treatment Dan Perawatan Ikan Cana Maru Di Lapangan Karena Pada Nyatanya Banyak Kita Temui Juga Banyak Ikan Cana Maru Usia Remaja Ataupun Yang Berada Di Kisaran Antara 15 Sampai 25 Centi Sudah Memiliki Banyak Cabung Ataupun Full Dua Pada Bagian Sisik Bagaimana Penjelasannya Menurut Secovi Sendiri Bahwa Ikan Tersebut Bisa Jadi Sebenarnya Sudah Memasuki Usia Dewasa Namun Ikan Tersebut Ditahan Ses Dalam Treatment Dan Cara Perawatannya Sehingga Ikan Tersebut Akan Bertahan Ukuran Badannya Untuk Tetap Pada Kisaran Antara 15 Sampai 25 Sentimeter Bagaimana Bagaimana Cara Menahan Ses Badan Ikan Teram Maru Sehingga Stabil Pada Ukuran Tertentu Namun Dia Akan Memiliki Calon Buah Ataupun Bumai Yang Maksimal Silahkan Teman-teman Komen Di Bawah Agar Secovi Sendiri Kedepannya Akan Membuat Video Khusus Untuk Menjelaskan Mengenai Cara Treatment Menjaga Tubuh Badan Ikan Agar Tetap Stabil Pada Size Dan Oke Kita Lanjutkan Faktor Yang Kelima Faktor Yang Mempengaruhi Pada Pertumbuhnya Cabung Ataupun Buah Pada Ikan Cana Maru Adalah Faktor Jenis Kelamin Dimana Jenis Kelamin Pada Ikan Cana Maru Ini Sudah Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Jantan Dan Betina Ikan Cana Maru Dengan Jenis Kelamin Jantan Ini Akan Rata-Rata Memiliki Bunga Lebih Sedikit Dibandingkan Dengan Ikan Cana Maru Dengan Jenis Kelamin Betina Karena Disini Sumber Informasi Dari Youtuber Tersebut Sudah Mengalami Beberapa Penemuan Dari Beberapa Ikan Cana Maru Dimana Kesimpulan Tersebut Menyimpulkan Bahwa Ikan Cana Maru Dengan Jenis Kelamin Betina Akan Memiliki Lebih Banyak Bunga Daripada Ikan Cana Maru Dengan Jenis Kelamin Jantan Oke Guys Faktor Yang Kenam Ataupun Faktor Yang Terakhir Disini Adalah pH Air pH Air Disini Dibagi Menjadi Dua Yaitu pH Air Alami Yaitu pH Di Antara Ambang 3 Sampai 5 Kemudian pH Air Yang Kedua Yaitu pH Non Alami Disini pH Antara 6 Sampai 8 pH Disini Bisa Kita Dapatkan Ataupun Bisa Kita Ukur Dengan Alat pH Dimana Alat Tersebut Bisa Kita Dapatkan Ataupun Kita Beli Di Toko Ikan Hias Ataupun Toko Alat Alat Pertanian Atau Lebih Mudahnya Lagi Dapat Kita Peroleh Ataupun Kita Beli Di Toko Marketplace Online Tokopedia Ataupun Shopee Ataupun Toko Marketplace Online Lainnya Kita Semua Tahu Bahwa Ikan Cana Maru Berasal Dari Sungai Kalimantan Maka pH Air Alami Yang Dimaksud Disini Adalah pH Air Yang Sesuai Dengan Kondisi Air Sebenarnya Yang Ada Di Sungai Kalimantan Dan pH Non Alami Disini Adalah pH Air Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Bukan Berasal Langsung Dari Air Sungai Kalimantan Jadi Bisa Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Air Sungai Kalimantan Akan Memiliki pH Yang Lebih Rendah Daripada pH Air Yang Ada Di Sekitar Rumah Kita Oleh Karena Itu Banyak Senior Kita Ataupun Para Master Ikan Cana Sudah Terbiasa Mengkondisikan Air Yang Berada Di Rumah Sekitar Kita Menjadi Air Dengan pH Rendah Agar Lebih Mendekati Atau Lebih Sesuai Dengan Kondisi Yang Sebenarnya Seperti Air Sungai Di Kalimantan Bagaimana Mengubah Air Di Sekitar Kita Menjadi Air Dengan pH Yang Lebih Rendah Cara Yang Sudah Banyak Dilakukan Oleh Para Master Cana Untuk Mengubah Air Di Sekitar Kita Menjadi Air Dengan pH Yang Lebih Rendah Yaitu Dengan Cara Mencampurkan Beberapa Macam Jenis Daunan Kedalam Air Dan Didiamkan Untuk Beberapa Saat Sampai Air Berubah Warna Dan Setelah Kita Ukur Kembali pH Akan Menjadi Lebih Rendah Banyak Jenis Daunan Yang Biasa Dipakai Oleh Para Master Cana Namun Yang Baru Viral Akhir Akhir Ini Adalah Penggunaan Daun Kelakai Daun Kelakai Adalah Daun Pakis Dimana Sebenarnya Sekovis Sudah Lama Mengetahui Bahwa Daun Ini Akan Sangat Bermanfaat Bagi Treatment Dan Perawatan Ikan Cana Maru Sekovis Mengetahui Bahwa Informasi Mengenai Daun Kelakai Ini Sudah Kurang Lebih Antara 2-3 Tahun Yang Lalu Dimana Informasi Mengenai Daun Kelakai Ini Didapatkan Dari Seorang Teman Yang Berasal Dari Kalimantan Namun Di video Ini Kita Dengan pH Rendah Ataukah pH Non Alami Yaitu pH Yang Lebih Tinggi Menurut Sekovis Sendiri Itu Juga Tergantung Kembali Kepada Gen Karakter Sifat Ataupun Mental Dan Kenyamanan Ikan Itu Masing Masing Karena Pada Kenyataannya Akan Ada Ikan Cana Maru Yang Memiliki Karakter Sifat Ataupun Mental Yang Akan Lebih Nyaman Apabila Dia Ditreatment Dan Dirawat Dalam Kondisi Air Dengan pH Yang Rendah Namun Jangan Salah Ya Banyak Juga Ikan Cana Maru Dengan Karakter Sifat Ataupun Mental Yang Akan Lebih Nyaman Hidup Ataupun Ditreatment Dalam Kondisi Air Dengan pH Yang Lebih Tinggi Jadi Kembali Lagi Disini Teman Teman Semua Sebagai Keeper Ikan Cana Maru Wajib Harus Mengetahui Bagaimana Jenis Karakter Sifat Gen Ataupun Mental Dan Kenyamanan Ikan Cana Maru Masing-masing Apabila Mau Melakukan Suatu Treatment Ataupun Perawatan Ikan Cana Maru Sehingga Kita Akan Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Dari Cara Treatment Kita Tersebut Oke Review Yang Pertama Dari Sumber Youtube Channel Hiding And Kissing Sudah Kita Bahas Sama-sama Silahkan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Ikan Cana Maru Di Rumah Masing-masing Bisa Diterapkan Dengan Treatment Dan Cara Perawatan Ikan Cana Maru Sesuai Dengan Review Dari Channel Youtube Riding And Fishing Itu Juga Nanti Akan Sesuai Dengan Karakteristik Ikan Teman-teman Sendiri Di Rumah Namun Apabila Ikan Cana Maru Teman-teman Di Rumah Ada Yang Belum Sesuai Dengan Cara Treatment Dan Cara Perawatan Sesuai Dengan Review Channel Youtube Riding And Fishing Ada Baiknya Teman-teman Jangan Skip Video Ini Mari Kita Tonton Sama-sama Tentang Cara Treatment Dan Cara Perawatan Ikan Cana Maru Dari Sumber Informasi Channel Youtube Yang Kedua Yaitu AP Explore Tapi Boong Oke Guys Untuk Video Kali Ini Kita Cukupkan Sekian Dikarenakan Video Kali Ini Sudah Dengan Durasi Yang Cukup Lama Yaitu Setengah Jam Agar Teman-teman Semua Disini Juga Tidak Merasa Suntuk Ataupun Bosan Saat Menyimak Video Ini Maka Nanti Kita Akan Buat Video Review Yang Selanjutnya Untuk Agar Lebih Singkat Lagi Thank You Guys And See you In Video Bye 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 Terima kasih.